Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa TVmu dan juga TV UMJ Mudah-mudahan pemirsa semuanya selalu dalam keadaan bersemangat dan juga sehat walafiat Amin Dan senang sekali UMJ Talks bisa kembali hadir menyapa dan juga menemani Anda semuanya Bersama dengan saya Fina Uyani Dan kali ini kita akan membahas tema mengenai Serikan di Paku Bumi Wah seperti apa tuh ya Dan seperti biasa saat ini kita dari studio TV UMJ Yaitu tepatnya di gedung rektorat lantai 5 Kita sudah kedatangan nih narasumber pada kesempatan kali ini Yaitu ada Mutia Alivia yang merupakan mahasiswi jurusan ilmu politik dari fisik UMJ Langsung aja nih kita sapa Assalamualaikum Mutia Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya salam semangat Sehat ya Mutia ya Amin kakak juga Amin Nah Mutia kamu nih keren banget Ini mahasiswi tapi jago pencaksilat ya Jadi kalau boleh tahu kamu tuh kenapa sih kok bisa suka sama pencaksilat Karena kan kalau silat-silat-silat itu kan biasanya identiknya sama cowok gitu ya Laki-laki kalau perempuan perlu juga sih untuk membeda juris seperti itu Tapi apa yang buat kamu jatuh hati gitu sama pencaksilat Aku merasa di pencaksilat aku bisa menyalurkan emosi aku Jadi dulu waktu aku sekolah kan belajarnya penat ya kak Capek terus dari pagi sampai sore Jadi aku butuh satu wadah yang bisa menyalurkan emosi aku nih Nah gitu kan kalau di pencaksilat kita olahraga juga gitu Kita juga dilatih untuk mengontrol emosi Jadi aku merasa emosi-emosi aku ini bisa tersalurkan dengan positif Ibarat kayak gitu ya Susah nggak sih belajar pencaksilat waktu itu Kamu awalnya belajar tuh dari kelas berapa? Dari umur berapa? Aku gabung di pencaksilat dan aktif itu sejak kelas 1 SD 1 SD? Wow ini biasanya masih main-main lah Ini kamu udah belajar pencaksilat gitu Itu yang kenalin siapa? Emang kamu ada lihat orang latihan pencaksilat Atau disuruh sama orang tua? Atau melihat kakak atau gimana? Sekolah itu menyediakan ekstra kulikuler pencaksilat Kemudian aku sama teman-temanku tuh kita coba nih hal baru Maksudnya kan biasanya anak SD kan melukis, menggambar gitu Kita coba untuk hal baru gitu Eh ternyata keterusan sampai sekarang Tapi teman-teman aku udah banyak yang stop kayak gitu Tapi berarti grupnya atau pencaksilatnya tuh sama? Enggak Perkumpulan pencaksilatnya sama atau pindah-pindah atau gimana? Sempat pindah-pindah juga Jadi waktu aku SD itu aku gabungnya di Tarung Derajat Tarung Derajat Tarung Derajat Kemudian aku sempat bergabung juga dengan Tapak Suci Waktu di SMP Kemudian pindah lagi ke Cimacan di SMA sampai sekarang Berarti kamu udah memuasai jurus silat dari berbagai macam perguruan dong? Apa beda-beda atau hampir sama? Sebenernya semuanya hampir sama Tapi setiap perguruan itu pasti punya ciri khas yang membedakan kalau Oh ini dari perguruan ini, ini dari perguruan ini Jadi kita bisa tahu dengan ciri khas mereka masing-masing Yang pertama dipelajari ketika belajar pencaksilat apa sih ilmu-ilmu dasarnya misalnya? Yang pertama kali itu bukan belajar menendang atau mukul Tapi kita fisik dulu kak, fisiknya dikuatin dulu Jadi penguatan otot, kemudian fleksibilitas gitu ya Kelenturan, kemudian juga kita main kelincahan Baru setelah semuanya dapat Kita belajar mukul, belajar nendang dari pola dasarnya gitu Sampai akhirnya bisa menendang lawan gitu Jadi nggak langsung belajar menendang Olah tubuh juga ya, olahraga terus biar Mungkin tubuhnya tuh badannya lentur gitu, nggak mampu ya Juga gerak, tadi lincah Nanti baru pelan-pelan naik tingkat ya level-levelnya Tapi ketika di bangku sekolah dasar, udah dia jadikan juga? Sudah Sudah Kenapa nggak ngalamin cedera misalnya? Atau ketika ngalamin cedera tuh jadi aduh kapok nih? Atau lanjut? Aku selama mengikuti pencaksilat sudah lebih dari tujuh kali cedera Tujuh kali cedera Tapi ada, aku juga nggak tau kenapa ya Ada satu hal gitu di dalam diri aku yang bikin Ini nggak bisa berhenti sampai sini Jadi iya lanjut aja terus gitu Nanti sembuh, tanding lagi, sembuh, tanding lagi Sampai orang tua aku udah kayak Udah pasrah aja deh Udah terserah Tapi Pak, kamu ada pernah merasakan manfaat dari kamu belajar emos silat? Pernah Masalnya diganggu orang, terus akhirnya kamu melancarkan kuda-kuda jurus silatnya gitu Sebenernya kalau diganggu orang Bukan berarti aku langsung mengeluarkan jurus aku gitu ya Kak Tapi lebih kepada mengatur emosi Jadi kalau misalkan kita punya konflik dengan orang Justru pesilat-pesilat itu nggak suka kekerasan Iya, mereka lebih mengatur emosi mereka yang udah diajarkan Gitu kan ya Jadi lebih, ibaratnya lebih safety aja sih Mereka tahu kalau kekerasan itu nggak seharusnya digunakan sembarangan Jadi kalau memang bener-bener Iya, betul Ada berapa jurus sih? Banyak Di perguruan aku sendiri pun setiap tingkatan sabuknya Beda-beda jumlah jurusnya Sama juga di perguruan-perguruan lain Setiap tingkatan sabuknya jurusnya juga pasti berbeda Tingkatan sabuk itu ada berapa sih? Dari yang paling basic ya, di dasar Misalnya tadi kan di kelas 1 itu sabuknya apa? Apakah belum pakai sabuk atau warna kuning? Ini kamu sabuknya putih ya? Iya putih Jadi berapa itu tingkatannya dari awal misalnya? Kalau di perguruan aku sendiri Ada putih, kuning, orange, hijau, biru, coklat, hitam, putih gading Jadi dari putih kembali ke putih Oh, putih gading Ini putih apa? Putih gading Putih biasa Putih biasa Banyak ya? Ada lapan itu tadi? Itu di perguruan kamu? Iya, kalau di tapak suci itu sabuk awalnya sabuk dasarnya kuning Tapi ada melati 1, melati 2, melati 3 bedanya itu Kalau tapak suci itu pakainya melati Kamu ketika di tapak suci waktu SMP tadi ya Itu sampai berapa tuh sabuk awal? Baru sampai melati 2 Melati 2 itu berarti tingkatan ke 3 ya? Iya betul Lumayan Ketika di SD juga dari 1 Terus apa? Kalau di tarung derajat aku lupa udah lama banget kak Tapi ketika kamu SMP, SMA Itu kan ganti perguruan itu Melanjutkan atau dari awal lagi? Dari awal Dari awal lagi Dari 0 Oh dari 0 Jadi kamu tau dari apa ke tapak suci seperti ini awalnya berbeda Sekarang ini perguruan apa namanya? Namanya Cimacan MBP Bekar Budi Pekerti Bekar Budi Pekerti Oh pengen tau dong Nanti mulai ya praktekin jurus-jurus pencang silatnya Atau gerakan-gerakan cilat-cilatnya gitu Seperti apa Tapi simpan dulu Nanti di segret selanjutnya Biar makin penasaran Seperti apa sih jurus-jurus pencang silatnya Dari Mutia Oke pemirsa Jangan kemana-mana Kita akan kembali Sesaat lagi Pemirsa kembali lagi dalam UMJ Talks Dalam episode Serikandi Paku Bumi Bersama dengan Mutia nih Serikandi atlet kebanggaan Atlet pencang silat kebanggaan UMJ Nah Mutia tadi udah cerita-ceritanya Ternyata gabung dari kecil ya Dari kelas 1 SD Masya Allah Nah ini sesuai tema kita nih Kali ini kan Serikandi Paku Bumi gitu Memang setiap pesilat wanita disebutnya Serikandi ya Iya betul Kalau Paku Bumi tuh kenapa sih Apakah karena dengan jurus silatnya bisa menghentakkan bumi gitu Bukan Jadi Paku Bumi itu kejuaraan internasional Yang diikuti seluruh pesilat dari Sabang sampai Merauke Ini pesilat dari berbagai perguruan ya Iya semuanya Gabung di Paku Bumi Gabung Nah kamu kan udah ikut juga beberapa perguruan ya Bedanya tuh apa sih tadi Seperti misalnya perguruan dari yang di tingkat sekolah dasar Terus bedanya pencak silat ini deh umum sama tapak suci Misalnya kalau Muhammadiyah kan tapak suci Sebenernya tapak suci sendiri itu bagian dari pencak silat juga Jadi kalau mau dibilang tapak suci itu beda atau enggak sama pencak silat Sebenernya sama Karena di Ipsi itu ada 10 perguruan historis yang mendirikan Ipsi Salah satunya itu tapak suci Ikatan pencak silat Indonesia itu Pencak silat seluruh Indonesia Nah jadi tapak suci itu tuh ya bela diri pencak silat Bela diri pencak silat ya Mungkin yang membedakan sedikit jurus-jurusnya aja Yang berbeda dikit ya Gitu oke Nah kamu udah ikut kejuaraan apa aja tuh Dan prestasi yang kamu raih Itu seperti apa aja Kalau diingat ikut kejuaraan apanya aja lupa Kak Karena udah dari SD Banyak berarti ada berapa kira-kira Kira-kira yang kamu ingat Atau yang akhir-akhir mendekat inilah Di tingkat SMA atau kuliah Di tahun 2021 Paku Bumi Kemudian di tahun 2022 Paku Bumi juga Di tahun 2023 Paku Bumi juga Kemudian Juara berapa tuh Itu Mendali emas Mendali emas Mendali perak Kemudian kemarin yang di Jakarta National Championship Mendali emas Mendali emas Masya Allah Itu Untuk Paku Bumi itu Kejuaraan tertinggi Penjang silat Atau ada tingkatan Nggak sebenarnya Ada lagi yang lebih tinggi Daripada Paku Bumi Tapi Apa tuh Kayak Pon Pon ya Masih banyak yang di atas Paku Bumi Luar biasa Tapi kamu berhasil meraih Medali emas Itu persiapannya berapa lama? Minimal banget Aku persiapan itu 6 bulan Sebelum perlombaan Tapi kemarin Di Paku Bumi Karena Ada satu dan lain hal Cuma 3-2 bulan aja 3-2 bulan aja Biasanya Kamu Kalau latihan itu Apa Gimana waktunya? Apakah Di pagi hari Siang atau malam Justru lebih ini Fokus Setiap minggunya itu Aku selalu punya hari Yang berbeda Untuk latihan pagi Atau latihan malam Jadi Tergantung Apa Waktu aku kuliah Menyesuaikan waktu aku kuliah juga Sama kebutuhan aja Kak Gitu Kalau misalkan lagi Pengen ngolah fisik Kita latihannya dari pagi Sampai sore Gitu Atau ada satu hari khusus Kamu sediakan Ada pasti Nah kalau untuk Kejuruan nih Perlombaan pencaksilat Itu kan ada yang tanding ya Itu ada Klasifikasinya gak sih? Ada Ada tanding Ataupun ada untuk Seperti Apa Apa ya Seni aja Mempertontonkan seni pencaksilatnya Gitu Itu apa aja tuh? Jadi Jadi pertandingan itu tuh Sekarang Udah Menggunakan peraturan baru Peraturan 2022 Jadi Seperti apa Jadi kategorinya itu Ada ditambah Solo kreatif Solo kreatif Nah karena kalau dulu kan cuma ada Fighter sama seni Sekarang sudah ada solo kreatif Nah untuk kelas Fighternya sendiri itu Ada kelas A B C Jadi kelas A itu beratnya dari 45 sampai 50 Kemudian kelas B itu 55 sampai Itu beratnya Iya berat Berat kelas yang dipertandingkannya itu Nah kalau seni itu Ada dua Eh ada tiga Seni tunggal Seni ganda Sampai seni regu Nah untuk solo kreatif Kita buat gerakan sendiri Jadi ide kita sendiri Betul Seperti kita melahirkan Jurus baru gitu Jurus baru betul Oh itu bisa dari diri kita sendiri Jadi bisa dari perguruan ya Bisa Oh luar biasa Kalau solo Apa tadi kreatif Itu ini Pertantunan kesenian Iya seni juga Kalau fighter tadi Jurus-jurusnya bertanding Siapa yang menang gitu Kontak fisik lah Kontak fisik ya Nah kalau untuk kontak fisik itu Apa yang boleh Dan apa yang gak diperbolehkan Apakah misalnya muka Boleh cool atau masih boleh Itu seperti apa aturan Kalau pertandingan yang Eh kalau peraturan yang lama Kita hanya boleh menyerang body Jadi dari atas Sampai perut aja Sampai perut Iya gak boleh Main kepala Bukan gak boleh Tapi juga gak perlu pakai penutup ya Gak perlu Terus juga gak boleh tarikan Tarikan Gak boleh tarikan Tapi kalau Tarikan tuh ditarik Iya ditarik gitu Tapi kalau peraturan 2022 yang sekarang Hampir semua yang dulu gak diperbolehkan Itu diperbolehkan Wow Resikonya juga lebih tinggi Tapi risiko lebih tinggi ya Dan kamu diajarin juga ancang-ancangnya Iya Anti bantingan Betahan gitu Anti bantingan Lebih Lebih Kamu lebih ini mana Menyerang atau bertahan Dua-duanya Dua-duanya Tergantung lawannya Kalau misalkan aku ketemu lawannya yang Ibaratnya gak bisa diem Aku lebih milih main di tengah Pasang Tapi kalau ketika aku bertemu lawan yang sebaliknya Dia diem aja Justru aku yang Oke Jadi penasaran nih Oke tadi kan Kita udah bahas nih Mau lihat jurus-jurusnya nih Seperti apa Boleh dong praktekin jurus-jurusnya nih Boleh Boleh jurus Dari mana nih Dari kamu mau tampilin jurus Untuk fight-turnya Fight-turnya Atau seni Bela diri ya Terserah Seni aja Karena kalau fight-ter harus ada lawannya Iya ada lawannya Yang mau jadi lawan Susah nanti ya Nanti luar Oke boleh Kalau ada jurus tadi single apa Seni tunggal Seni tunggal Ada Itu juga boleh Ini seninya dulu ya Silahkan Yuk kita simak nih Pemirsa Jurus seni Pencak silat Bela diri dari Muti ya Ini dari seni tunggal dulu Iya seni tunggal dulu Wow luar biasa Agak ribet pake sempatu gak apa-apa Gapapa gak apa-apa Satu lagi berarti Satu lagi Satu lagi ini apa nih Dari perguruan aku Perguruan aku Namanya apa Ada namanya gak Namanya langkah 4 Langkah 4 Aduh kakinya cuma dua Ini langkah 4 Seperti apa tuh coba Oke Luar biasa Masya Allah Ikutlah tadi Jurus langkah 4 Pencak silat Muti ya Dari UMJ Oke Muti ya Kita akan bahas kembali Mengenai serunya nih Dunia pencak silat ya Setelah yang satu ini Pemirsa jangan kemana-mana Tetap di UMJ Talks Kami akan kembali Setelah yang berikut ini Pemirsa terima kasih Masih bersama kami Di UMJ Talks Dalam episode Serikan di Paku Bumi Bersama dengan Muti ya Atlet pencak silat Kebanggaan UMJ nih Nah Muti ya tadi keren banget Tadi Muti sudah mencontohkan ya Beberapa gerakan-gerakan Yang jurus pencak silat Nah dari banyaknya Perlombaan Ataupun juga Tadi apa Kompetisi pencak silat Itu mana yang paling berkesan Buat kamu Yang paling berkesan sih Yang baru yang kemarin Yang di Jakarta Nasional Karena Waktu itu Aku Lagi kurang fit Kemudian Aku punya Panik attack Dan itu Tiba-tiba muncul Jadi aku cukup Kewalahan untuk Apa ya Menenangkan diri aku Dan aku harus bertanding Bersamaan dengan Aku masih dalam Keadaan seperti itu Jadi ketika aku bertanding Dalam keadaan menangis Berhadapan-hadapan dengan lawan Dalam keadaan menangis Iya Karena Apa ya Panik Sepanik-paniknya Seperti itu sih Panik yang Iya Karena lagi Kurang fit juga Waktu itu ya Tapi tetap Diupayakan Akhirnya gimana hasilnya Sebenarnya sempat Pesimis juga sih Waktu di babak kedua Kayak Kayaknya Gak akan mungkin Bisa Gak akan mungkin Bisa Tapi Kalau belum Berakhir Itu waktunya Aku berjuang Jadi mau gak mau Harus dipaksakan Sampai akhirnya bisa dapat Medali emas Masya Allah Ternyata di tengah Tadi Panik Tech itu Tetap dapat Bisa mendapatkan Medali emas ya Nah itu kamu bisa Sharing juga Perjuangan kamu Dari kecil Latihan pencaksila Terus ikut berbagai macam Kejuruan Apa Kompetisi ya Ikut kompetisi Sampai kira Tadi ketika kamu pun Juga sedang Merasa berjuang Terhadap diri sendiri Bisa Meraih medali emas Itu gimana tuh Sebenernya aku tuh Bisa dibilang Agak Susah Kalau mau Untuk ikut kejuaraan Karena Aku kan punya Histori Sakit ya Jadi harus Sebelum tanding itu Harus cek ke dokter dulu Terus Harus Belajar metode Untuk menenangkan diri dulu Sampai aku pernah Pernah Punya pikiran Untuk kayaknya Berhenti aja Sampai sini Tapi aku Apa yang Merasa Aku harus bertanggung jawab Atas pilihan aku sendiri Karena Aku berkecimpung di dunia Persilatan ini Kan pilihan aku sendiri Kalau aku berhenti Aku merasa Aku tidak bertanggung jawab Untuk pilihan tersebut Jadi mau gak mau Aku harus Belajar Hal-hal yang Seperti itulah Tapi mental kamu Artinya juga jadi terbangun ya Dari situ Bisa memiliki mental tangguh Mental juara Tidak cepat menyerah Nah dari Situ Apa sih yang masih ingin Kamu rai Mungkin dari dunia Pencaksilat lagi Kedepannya Karena kan tadi kau bilang Ini belum waktunya berhenti nih Bahkan Mau lagi Mau lagi Mau lagi Aku pengen ngejar Ke atas sih Maksudnya Mau jadi atlet yang Lebih tinggi lagi Yang tadinya Dari atlet Wilayah Kemudian jadi atlet provinsi Sampai jadi atlet nasional Sampai jadi atlet internasional Yang itu belum aku Dapetin sampai sekarang Itu yang bikin aku gak bisa Berhenti Terus maju Masya Allah Aku kalau Bergabung di dalam Satu Satu bidang gitu ya Aku gak mau cuma Berhenti di tengah jalan Aku mau yang setinggi Setinggi-tingginya ya Amin Bismillahirrahmanirrahim Dilancarkan gitu Nah kamu sekarang kan juga Masih berkuliah Di UMJ ya Semester berapa nih Empat Empat ya Kamu juga bagi waktunya Gimana atau dengan kuliah Jadi aku Waktu latihan aku tuh Mengikuti waktu kuliah aku Jadi aku gak mau Karena aku latihan Aku gak masuk kelas Jadi kalau Hari Senin aku Kuliahnya dari pagi Sampai siang Jadi aku Mengatur waktu Latihannya dari sore Sampai malam Jadi mengikuti Mengiringi Jadi tetap kuliah yang pertama Apa yang membuat kamu Kamu udah punya banyak prestasi Ini di dunia silat Tentunya kan Banyak juga keuntungan Seperti misalnya Hadiah Dari kejuaran yang kamu Ikuti gitu Apa yang membuat kamu Pendidikan nomor satu nih Tetap Apa yang membuat kamu Berpikir seperti itu Apa ya Mungkin karena Ibu aku tuh selalu Bilang Sama aku Kamu boleh Punya prestasi Setinggi-setingginya Tapi tetap aja Pendidikan itu yang Akan Mempermudah Atau menolong kamu Di masa depan Masya Allah Baik-baik Nah Pengalaman kamu nih Kuliah di UMG Bisa diceritakan juga dong Serunya seperti apa Seru banget UMG itu Termasuk kampus Yang sangat Men-support Atlet-atletnya Cabur apapun Aku juga mau Terima kasih juga Sama kampus Sama Pak Rektor Sama Kapro di aku Kemudian sama pelatih-pelatih aku juga Yang di kampus Atau yang di perguruan Mereka sangat Men-support Jadi kalau UMG ini Tau nih atletnya Ada yang mau ikut kejuaraan Langsung latihan Difasilitasin Keberangkatan Semuanya deh Pokoknya Support banget Seru banget Pelatih-pelatihnya juga seru banget Pelatihnya mendukung sekali ya Ada gak pengalaman yang berkesan Saat kamu kuliah di UMG Dalam hal apapun Misalnya dalam hal Belajar Tugas Ataupun juga Kaitannya kuliah Sama pencak silat Waktu itu Aku kelas Mepet banget Sama waktu Aku tanding Jadi Di kelas Buru-buru Ngerjain Langsung Sama dosennya Izin Saya mau tanding Langsung keluar Jadi Apa ya Adrenalinnya dapet juga Dapet ya Dapet juga Antara Antara Kuliah sama Pencak silat Karena dua-duanya penting ya Penting Kamu kan terus bersemangat Semangat untuk proyek prestasi pencak silat Kuliah juga Tetap nomor satu Motivasi kamu apa sih Sampai bisa Semangat dalam segala hal Seperti itu Aku gak mau Memberikan sesuatu yang Dalam tanda kutip Nanggung Kalau misalkan aku Berkecimpung di pencak silat Kemudian aku juga ada di kampus Apa yang bisa aku berikan Untuk Kedua Apa Kedua Kedua hal itu Prestasi setinggi-setingginya Jadi mau gak mau Aku harus Latihan terus-latihan terus Belajar terus Untuk Memberikan kepada Perguruan dan Dan kampus prestasi yang setinggi-setingginya Selain pencak silat sama kuliah Ada ikut Organisasi lain juga Ada Aku Di kampus Gabung dengan IMM Kemudian himpunan Mahasiswa ilmu politik Kemudian BEM Universitas Kemudian Aku juga mentor Aika Aika Agama Islam dan kemahmadihan ya Iya betul Aku juga gabung Di Tafak Suci UMJ Tafak Suci UMJ Masya Allah Banyak sekali ini aktivis nih ya Aktivis organisasi Pencak silat juga Sama kuliah juga Nomor 1 Oke Sekarang kita main game ya Game tanya Cepat jawab nih Aku akan kasih Pertanyaan nanti dijawab dengan cepat Oleh Mutia Nah Mutia kalau boleh pilih Mutia pilih mana nih Pencak silat atau Tafak Suci Hmm Pencak silat Pencak silat Karena kalau Tafak Suci Pasti Pencak silat juga Oh iya betul Jadi kalau pilih Pencak silat Sebenarnya udah pilih Tafak Suci juga ya Karena bagian dari Pencak silat Terus medali emas Kejuaraan nasional berkali-kali Atau internasional satu kali Internasional satu kali Karena kalau udah internasional satu kali Pasti udah nasional berkali-kali Dan kamu juga sudah Usaha dalam Usaha ke arah situ ya Udah ikut berbagai macam Penjuaraan internasional Tinggal internasionalnya nih Amin Oke Terus latihan sepanjang matahari terbit Dari pagi sampai sore Meski panas-panasan nih Atau latihan sepanjang matahari terbenam Tadi itu Latihannya Pagi atau siang Atau malam Pagi sampai matahari terbenam Wow Pagi sampai matahari terbenam Kenapa? Karena kalau malam itu kan Waktunya tubuh untuk istirahat ya Takutnya Apa namanya Nanti kecapean Ngantuk juga Jadi gak konsen Kalau gak fit Gak ngaruh ya Ngaruh banget Oke Terus lanjut pendidikan S2 politik Gratis Karena kamu jurusan politik nih ya Iya Atau fokus di aktivitas sekarang Dan lulus lanjut bekerja S2 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 politik Kenapa sih suka politik? Mencantikan sama politik Atau nanti mau jadi politikus? Karena Emang dari dulu Aku udah danya untuk S2 Suka politiknya kenapa? Suka aja atau gimana? Suka Menurut aku Gak semua orang itu mengerti politik Jadi perlu ya Perlu Perlu penting juga Kita mengerti politik dalam kehidupan itu sangat penting juga Oke Nanti kalau kamu udah lulus Kamu mau kerjanya di bidang apa nih? Atau Teruskan lagi pencaksilatnya Jadi pelatih pencaksilat Atau gimana? Di Menpora aja Biar dua-duanya bisa Menpora amin Amin Sama yang didengar oleh penonton dari Menpora ya Amin Jadi dua-duanya bisa ya Karir dan juga pencaksilatnya Betul Nah boleh dong kasih kalimat inspiratif nih Buat teman-teman yang nonton UMJ Talks Terutama Dari teman-teman UMJ Jadi juara itu Bukan ketika kamu Dikalungi mendali Atau ketika kamu Mendapatkan piala Tapi jadi juara itu Ketika kamu bisa Memenangkan setiap Prosesnya Setiap proses latihannya Setiap Rasa sakitnya Dinikmati Itu baru kamu jadi juara Baik Luar biasa Jadi ketika prosesnya itu Dijalani dengan konsisten ya Isi komah gitu ya Dan akan menghasilkan Kedisiplinan Dari Untuk diri sendiri Baik terima kasih Mutia Alivia Ini mahasiswi Jurusan politik Fisip UMJ Terima kasih atas Sharing-saringnya ya Mutia Dan pemirsa Pemirsa TVmu Dan juga TV UMJ Demikian tadi Bincang-bincang UMJ Talks Dengan Mutia Dari jurusan Ilmu politik Fisip UMJ Dalam episode kita Yaitu Serikan Dipaku Bumi Luar biasa sekali Mudah-mudahan Apa yang disampaikan Bisa menginspirasi Dan juga bermanfaat Untuk kita semuanya Dan akhir kata Saya Evin Yoliani Bersama dengan Mutia Dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas Mohon pamit undur diri Sampai jumpa di episode lain selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa